Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka, salam Pancasila Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Selamat hari Pancasila, selamat bulan Bung Karno Ijin saya menyampaikan surat ini Ibu Megawati adalah negarawan Mengetepankan kepentingan bangsa Terbukti di 2014 Ibu mencapreskan Joko Widodo Meskipun Ibu bisa saja maju sendiri Lalu Ibu memilih Ganjar Pranowo Meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan Masalahnya bukan sistem pemuli tertutup atau terbuka Tapi pemilu yang tertunda Saya risau dengan hukum di tanah air Saya berpendapat Proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024 Karena itu saya putuskan membawa isu hukum Ke ruang publik Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap Yang transaksional dan koruptif Namun Niat baik untuk mengawal MK misalnya Dalam soal sistem pemilu legislatif Antara proporsional tertutup atau terbuka Dibelokkan menjadi wacana politik Yang dapat berakibat penundaan pemilu Siasat penundaan Juga masuk melalui dirusaknya kedolatan partai Sesuatu yang kita tolak keras Cukuplah sejarah buram order baru Yang mengganggu PDI melalui tangan Suryadi Saat ini KSP Kepala Stap Presiden Muldoko Tiba-tiba mengaku sebagai ketua umum partai demokrat Beliau bukan anggota demokrat Jadi ini bukan konflik internal Ini pihak eksternal KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain Sekali dibiarkan Maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa Jika modus Muldoko merebut demokrat Disahkan oleh PK di Mahkamah Agung Maka imbasnya bisa menunda pemilu Karena saya duga Demokrat tidak akan liap Demikian juga pendukung baca pres yang dirugikan Saya lihat Ibu paling tegas menolak Presiden Tiga Periode Lugas menolak penundaan pemilu Ibu Megawati Gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi Masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak Ini berbahaya Dan bisa menjelumuskan bukan hanya Pak Jokowi Tapi kita semua sebagai bangsa Silakan Ibu cek informasi ini Dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu Yang nyata-nyata melanggar konstitusi Melbourne 2 Juni 2023 Dan bisa menonton! Though it's the first official video Welcome to ti criminality Twitter We are all to ask не Terima kasih.